Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena pada saat itu bertepatan dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah Dan peristiwa ajaib lagi ketika Nabi kita lahir api sesembahan orang Yahudi pun pada saat itu langsung padam Oke anak-anak kemudian Nabi kita ketika lahir diasuh oleh seorang wanita desa yang bernama Halimatus Sadiyah Mengapa demikian? Karena kebiasaan bangsa Arab pada saat itu setiap bayi yang lahir akan diasuhkan oleh wanita desa Dengan tujuan supaya anak-anak menjadi sehat Karena di desa dipercaya dengan udara yang bersih, tanahnya yang subur, dan sayur-mayur yang banyak Nah kemudian Nabi kita diasuh oleh Halimatus Sadiyah selama dua tahun Pada saat itu Siti Aminah, ibu Nabi kita meminta ingin mengasihnya sendiri Namun Halimatus Sadiyah sangat mencintai Nabi kita ingin mengasihnya lagi dan memohon kepada Aminah Akhirnya diizinkan Nah ketika dalam pengasuhan Halimatus Sadiyah Pada saat itu terjadi peristiwa pembelahan dada Dada Nabi kita tercinta dibelah oleh Malaika Jibril untuk dikeluarkan hatinya Lalu dicuci, dibersihkan darah kotornya Nah peristiwa itu dilihat oleh anaknya Halimatus Sadiyah Kemudian dilaporkan kepada ibunya Mendengar peristiwa itu Halimatus Sadiyah ketakutan Berarti anak yang diasuhnya ini tentu bukan anak biasa Tentu anak yang sangat istimewa Akhirnya Halimatus Sadiyah memutuskan ingin mengembalikan Nabi kita tercinta kepada ibunya Pada saat itu usia Nabi Muhammad SAW 4 tahun Nah sehingga pada usia 4 tahun itulah Nabi kita tercinta diasuh oleh Siti Aminah Diasuh oleh Aminah selama 2 tahun sehingga Nabi kita berusia 6 tahun Kemudian Nabi kita oleh ibunya dibawa berziarah ke makam ayahnya Nah setelah pulang dari perjalanan makam ayahnya Aminah pun jatuh sakit Dan akhirnya Aminah pun meninggal dunia Nah pada saat itu Nabi kita berusia 6 tahun Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib Nah ketika diasuh oleh Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang selama 2 tahun Kemudian Abdul Muttalib pun meninggal dunia Sehingga Nabi kita berusia 8 tahun Kemudian Nabi kita diasuh oleh pamannya Abu Talib Nah disitulah Nabi kita diajari bagaimana mengembalakan kambing Yang mana kenapa Nabi kita mengembalakan kambing Ini semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya adalah nanti Nabi Muhammad setelah dewasa Tentu akan mengatur umat yang demikian banyak Makanya ketika masih kecil Nabi kita berlatihnya dengan mengembalakan kambing Oke anak-anak kalian sudah mempelajari pelajaran agama pada hari ini Semoga kalian bisa mengamalkan penyemunya Akhirukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!